In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik semua, berjalan lagi dengan saya Kak Asan dalam program belajar fisika berangka asan dan yubit edu Adik-adik, pada pertemuan sebelumnya Kak Asan telah menjelaskan materi tentang angka penting Apa-angka penting itu apa, aturannya bagaimana Nah kali ini kita akan masuk ke aturan pembulatan dalam angka penting Bagaimana sih aturan pembulatannya? Simak yang satu ini Oke, aturan pembulatannya Yang pertama Angka di atas 5 Dibulatkan ke atas Misalkan 68 Dalam puluhan terdekat Berarti Lihat angka setelah angka puluhan, angka satuannya ya Yang kita lihat berarti Ini angka 8 8 kan angka lebih dari 5 kan Berarti dibulatkan ke atas Maka menjadi 70 Ini naik ke atas ya Tepanya dikasih 1 Tepanya angka ini Ini kan 8 lebih dari 5 Maka tepanya dikasih 1 Tambah 1 ya 6 tambah 1 jadi 7 Jadi 70 Contoh lagi Misalnya 3 4 9 6 7 Mau dibulatkan dalam Ratusan terdekat Atau Atau Rip Ya ratusan Tidak apa Batasnya ratusan kan disini Lihat belakangnya ini berarti Lihat belakangnya 9 yaitu 6 kan 6 kan lebih dari 5 Maka ini Bulatkan ke atas yang ini Tepanya kasih 1 9 tambah 1 kan jadi 10 Ini jadi 10 3 5 Jadi 3 5 0 0 0 0 0 Ya 35 Ribu jadinya Ya Kalau ratusan Lihat angka Batasnya jadi angka 9 Lihat belakangnya 9 6 6 Lebih dari 5 Membeli ke atas 9 Tambah 1 ya Jadi 10 kan Jadi 0 Ini tambah 1 Jadi 5 35 Kemudian Antarnya kedua Angka Di bawah 5 Dibulatkan Ke bawah Contoh Satu Dua Tiga Empat Berarti berapa ini 123400 Mau dibulatkan dalam Ribuan 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 Berarti batasnya di angka 3 kan Ribuannya di sini Lihat belakangnya 3 Berarti Angka 4 4 Membeli ke mana Ke bawah ya Karena kurang dari 5 Maka hasil pembulatannya adalah 123 Ribu Itu Ini contohnya berikutnya Misalnya 5 1 4 3 2 6 9 5 5 Juta Yang mau dalam Dibulatkan dalam 10 ribuan 10 ribuan terdekat 10 ribuan di angka Padahal di angka 4 Ini Jutaan Ratus ribuan Puluh ribuan Ribuan Ratusan puluhan Satuan Padahal di angka 4 Nanti ini Tiga Membulatnya ke mana Ke Bawah ya Sari puluh ribu nya Posisi di mana Posisi 4 Setelah angka 4 Angka nya 3 Angka 3 Kanan kurang dari 5 Membulatnya ke bawah Jadinya Hasil Hasil pembulatnya Menjadi 5 Juta 140 Ribu Seperti ini Dan yang ketiga Tiga Angka nya Tepat di angka 5 Ini kan adanya di Atas 5 Di bawah 5 di atas sebelumnya ke atas kalau di bawah 5 kalau pas tepat di angka 5 nanti kita lihat sebelum angka 5 nya itu genap atau ganjil nanti kalau sebelum angka 5 nya itu genap aturannya nanti lain kalau sebelumnya 5 nya ganjil ini dibulatkan ke atas kalau ini dibulatkan ke bawah contoh soalnya yang ini misalnya saya punya angka gini 1 2 3,45 nah ini deh ini mau dibulatkan di angka 1 persepuluhan 1 persepuluhan 1 persepuluhan itu di posisi di sini ini 1 persepuluhan ini 1 persepuluhan seratus ini seperti seribu ya Nah ini batasnya jangan keempat eh seper-per-per-per-per-seratusan seperseratusan jadi disini ya Pasir yang hal 5 ini kalau 5 aturannya lihat angka sebelum 5 sebelum 5 angkanya 4 berarti kalau sebelumnya 4, 4 itu genap atau gancil? 4 itu adalah genap ya kalau genap maka dibulatkan ke bawah maka hasilnya ini menjadi 1, 2, 3, 4 4, 0 ya 4nya ini karena 5 lihat depannya depannya 5 itu genap kalau depannya genap dibulatkan ke bawah jadi 1, 2, 3, 4 0 atau 0, 4 saja ini juga tidak apa-apa jadi 5nya ini hilang ya jadi 0 namun kalau misalnya angkanya gini 1, 2, 3, koma 75 misalnya gini ya mau dibulatkan seperseratusan juga seperseratusan ada angka 5 kan nah angka 5 lihat depannya 5 depannya 5 depannya apa? ganjil depannya 5 ganjil kan 7 kan ganjil maka dibulatkan ke atas depannya 5 ganjil membulatkan ke atas maka ini menjadi 1, 2, 3, 8 seperti itu yang paling enak ya itu kalau misalkan ganjil kalau yang lebih dari 5 ke atas kurang dari 5 ke bawah cuma yang tepat 5 harus dirinci depannya 5 ganjil atau genap kalau ganjil dibulatkan ke atas kalau genap dibulatkan ke bawah ini kita adik-adik ya untuk lebih jelasnya silakan adik-adik untuk mencatat terlebih jauh oke demikian adik-adik materi tentang aturan pembulatan dalam angka penting nah jika adik-adik ada kesulitan dalam bercara fisika ya mari adik-adik kita berdoa kepada Allah minta kepada Allah kemudahan dalam belajar fisika dan jika adik-adik ada soal yang gak bisa dikerjain di sekolah ya bisa adik-adik tuliskan soal di kolom komentar insya Allah ini keasan akan bantu untuk menjawabnya demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati